Pemirsa proses pemungutan suara telah selesai dilakukan. Serekat ahli ini, Pemerintah Provinsi Jambi berharap partisipasi pemilih dalam pemilu 2024 bisa terrealisasi mencapai target yakni 87 persen. Pemerintah Provinsi Jambi mengharapkan partisipasi masyarakat dalam pemilu 2024 mencapai target hingga 87 persen. Target ini mengalami kenaikan dari realisasi pemilu sebelumnya yang hanya 82 persen. Seikda Provinsi Jambi, Sudirman mengatakan hal ini seiring dengan upaya sosialisasi yang telah dilakukan sebelum pemilu di mana masyarakat diajak untuk datang ke masing-masing TPS untuk menggunakan hak pilihnya. Termasuk menggenjotkan perekaman EKTP bagi masyarakat yang masuk ke daftar pemilih tetap namun belum memiliki EKTP. Menurut Sudirman, partisipasi masyarakat memilih sangat berperan penting dalam menentukan calon pemimpin bangsa yang dapat menjalankan roda pemerintahan dengan baik termasuk pilihan anggota legislatif untuk mewakili daerah masing-masing. Di sisi lain, pasca pemungutan suara 14 Februari lalu, Seikda Sudirman memastikan pemilu di Jambi berlangsung kondusif dan aman. Pencapaian partisipasi masyarakat itu di posisi 86-80% yang kita berharap bisa terrealisasi ya karena partisipasi masyarakat dalam pemilu ini menjadi sangat penting ya mencari pemimpin-pemimpin yang bisa menjalankan roda pemerintahan ke Tenggara itu dengan baik. Kemudian kita juga memilih para calon-calon anggota legislatif untuk mewakili daerahnya. Mudah-mudahan kalau lihat dari kondisi sekarang kan kondusif sampai hari ini beberapa saya sudah keliling di TPS Alhamdulillah suasana kondusif mudah-mudahan suasana yang hujan-hujan tadi tidak menggangguan partisipasi pemilik. Terima kasih telah menonton!